Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision at x Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan vision at x Kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita bersama-sama Berdoa memohon kepada ambah Agar kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita Mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang sakit Mari kita doakan bersama-sama Semoga ambah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan Dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi Mari kita doakan semoga ambah segera memberikan keajaiban Dan memberikan solusi dan dalam keluar dari persoalan tersebut Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter Yang bernama P-Network Vietnam Di sini dinyatakan bahwa dia meyakini bahwa P-Network ini akan membuka atau open mynet Pada tanggal 1 Januari 2024 teman-teman Dan dia mengungkapkan beberapa fakta menarik untuk mendukung argumennya teman-teman Oke kita akan lihat di sini bahwa dia menyatakan dalam sebuah kutipan dari sebuah buku Jadi kalau kita bicara sejarah teman-teman Bitcoin ini roadmapnya ini di launching pada tanggal 31 Oktober 2008 teman-teman Jadi pada tanggal 31 Oktober 2008 Satoshi Nakamoto ini launching roadmap atau katakanlah white paper roadmap dari Bitcoin teman-teman Jadi gambaran tentang Bitcoin itu di launching pada tanggal 31 Oktober 2008 Jadi itu hampir sama dengan P-Network ini roadmapnya di launching pada tanggal 31 Oktober 2023 Untuk roadmap yang terakhir teman-teman Dan kemudian untuk Bitcoin ini secara ofisial ini bisa melakukan transaksi pada tanggal 3 Januari 2009 teman-teman Jadi kalau kita lihat di sini sejarahnya Bitcoin ini diluncurkan ke publik pada tanggal 3 Januari 2009 teman-teman Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama dia white papernya di launching tanggal 31 Oktober 2008 Kemudian pada tanggal 3 Januari 2009 Bitcoin diluncurkan ke publik dengan harga 0,0008 per 1 Bitcoin Jadi kalau kita melihat harga Bitcoin pada saat awal munculnya itu di angka 0,0008 itu ada di kisaran 12 rupiah teman-teman Jadi menurut saya untuk P-Network ini potensinya luar biasa sekali Karena P-Network belum diluncurkan saja ini harganya hari ini sudah menembus 565 ribu teman-teman Rupiah Jadi jauh sekali dengan Bitcoin Jadi artinya kalau ada pihak-pihak yang optimis bahwa harga P-Network akan jauh melampaui Bitcoin Menurut saya itu adalah sebuah hal yang beralasan Karena Bitcoin pada saat di launching awal sekali itu harganya ada di 0,0008 atau di kisaran 12 rupiah 12,7 rupiah Sementara P-Network belum di launching harganya di P-Network IOU sudah menembus 565 ribu rupiah teman-teman Jadi selisihnya sangat jauh sekali Oke kita akan langsung kembali ke fakta-fakta tentang akan adanya peluang P-Network untuk open my net pada tanggal 1 Januari Jadi dalam beberapa tahun terakhir memang dunia cryptocurrency telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia Kemunculan cryptocurrency seperti Bitcoin ini telah mengubah cara kita memandang sistem keuangan konvensional Salah satu peristiwa yang sangat dinantikan dalam dunia kripto ini adalah adanya open my net P-Network pada tanggal 1 Januari 2024 Peristiwa ini menarik perbandingan jadi ada sebuah perbandingan menarik dengan awal Bitcoin yang roadmapnya di Dilaunching pada tanggal 31 Oktober 2008 dan cryptocurrency tersebut diresmikan pada tanggal 3 Januari 2009 teman-teman Dengan harga sekitar 12 rupiah Nah keberadaan P-Network ini telah menjadi topik pembicaraan dan banyak yang dengan sabar menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi ketika open my net akhirnya dibuka Jadi dalam video ini kita akan mengupas secara detail dan apa yang perlu diketahui oleh para investor dan para penggemar cryptocurrency Jadi pertanyaannya sebelum kita membahas tentang open my net P-Network pada tanggal 1 Januari 2024 Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu P-Network dan bagaimana cara kerjanya Jadi P-Network ini adalah proyek cryptocurrency dengan tujuan ambisius yang memungkinkan orang untuk menggali cryptocurrency pada perangkat mobile mereka Tanpa memerlukan perangkat kelas mahal atau konsumsi energi tinggi Seperti yang terjadi pada Bitcoin teman-teman Dengan kata lain kita menambang P tapi perbedaannya terletak pada fakta bahwa P-Network ini mengadopsi pendekatan yang ramah lingkungan dan dapat diakses oleh siapapun dengan hanya menggunakan handphone Pendekatan ini unik karena menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras khusus atau penggalian sumber daya yang intensif teman-teman Ketika kita membahas tentang tanggal pembukaan open my net P-Network pada tanggal 1 Januari 2024 Banyak yang tidak dapat menghindari untuk menghubungkan secara paralel dengan Bitcoin teman-teman Mengapa demikian? Karena terdapat kesamaan yang menyolok pada tanggal-tanggal penting dalam roadmap dari P-Network dan Bitcoin Bahkan dalam sebuah teori konspirasi di luar sana dinyatakan bahwa sebenarnya Satoshi Nakamoto itu adalah Dr. Nicholas Kokalis teman-teman Itu untuk persoalan tersebut silahkan teman-teman berpendapat di kolom komentar Jadi seperti yang kita ketahui di awal bahwa rencana Bitcoin ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2008 Dan cryptocurrency tersebut secara resmi diperkenalkan pada tanggal 3 Januari 2009 Dengan harga Rp12 atau 0,0008 Jelas terdapat kebetulan dalam fakta bahwa tanggal dari roadmap P-Network pada tahun 2023 ini Ini di launching pada tanggal 31 Oktober 2023 kemarin teman-teman Dan tanggal pembukaan open minute-nya diprediksi akan terjadi tanggal 1 Januari 2024 Apakah ini sekedar kebetulan atau terdapat makna yang lebih dalam dibaliknya Namun kesamaan di antara roadmap P-Network dan Bitcoin Yang ini adalah bukan satu-satunya aspek yang menarik teman-teman Ada sebuah buku, kalau kita lihat di sini buku ini berjudul Perang Mata Uang atau Digital War Yang memprediksi bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 Mata uang dunia baru akan diperdagangkan dan diperkenalkan Dan ini diprediksi oleh penulis ini dan ini hanya bisa berupa Bitcoin Ini adalah sebuah klaim berani yang telah menarik perhatian banyak orang Jadi prediksi ini telah memicu spekulasi dan harapan yang tinggi Di kalangan komunitas P-Network teman-teman Jadi beberapa bukti yang menguatkan argumen kenapa P-Network akan membuka open minute Pada tanggal 1 Januari 2024 itu adalah Kalau kita melihat adanya pengembangan yang konsisten teman-teman Kemudian juga komunitas yang besar dari P-Network Terus minat yang terus meningkat dan terkait dengan prediksi Perang Mata Uang teman-teman Jadi di dalam buku ini dia memprediksi dengan adanya Perang Mata Uang Currency War pada tanggal 1 Januari 2024 Maka dia memprediksi yang muncul sebagai pemenang adalah Bitcoin Oke mungkin teman-teman punya pendapat lain dari postingan dari P-Network Vietnam ini Silahkan komen di kolom komentar Namun kalau ini menjadi sebuah kenyataan ini adalah sebuah hal yang luar biasa Karena kita melihat ada keterkaitan antara Bitcoin dan P-Network Demikian update informasi ini tetap semangat di klik ketirnya Kemudian jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh